Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada sempat tanggal ini saya akan membahas Analisa Samarian untuk periode tanggal hari ini, tanggal 8 November 2021 sampai dengan besok tanggal 9 November 2021. Jadi seperti biasanya pada saat saya bahas, ini saya bahasnya pada waktu sesi 1 break ya. Jadi jam 1 lebih 23, waktu Indonesia bagian Barat. Ini bagian kedua. Yang mau nonton bagian pertama, silakan nonton di bagian pertama ya. Linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Nah ini saya mulai langsung dengan AGRO. Jadi AGRO ini memang saya sudah pernah bahas beberapa waktu yang lalu ya. Jadi dia di sini, kalau buy on weakness naik ke atas 2.000, boleh buy, naik ke atas 2.050, tambah lagi, naik ke atas 2.100, tambah lagi, dan selanjutnya. Memang kecenderungan dia masih sideways di area konsolidasinya ya. Sekitar 2.000 sama dengan 2.600. Jadi kalau mau buy sekarang, boleh saja, buy-nya bertahap saja. Pasang stop loss-nya di 2.100 dan 2.050. Kalau misalnya terlalu dekat ya, pasang saja di 2.050 dan 2.000. Itu stop loss-nya. Kalau mau buy sekarang, boleh ya. Belum ketinggalan, enggak ya. Jadi kalau mau tambah lagi, nanti tunggu kalau naik ke atas 1.200, tambah lagi, naik ke atas 2.260, tambah lagi ya. Target price-nya di 2.400 dan 2.600. Itu untuk AGRO. Ya kurang lebih jelas lah ya. Ini volumenya dia memang naik. Ini asing juga masih lumayan rame kok ya, pembeliannya ya. Jadi jangan terlalu takut. Memang kita nggak lihat asingnya, tapi kan fokus di pergerakan harganya ya. Jadi ini hanya sekedar tambahan saja. Jadi jangan terlalu takut, tapi jangan terlalu agresif juga ya. Dia katanya mau write issue juga ya. Kita nggak akan pernah tahu mau dibawa kemana. Yang penting garis-garisnya sudah saya bantu ya. Pasang aja trading stop loss-stop loss ya. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk BPNI ya. Ini gambarnya sudah saya berikan. Jadi buy on Winkless saya sudah sebutkan di 6.750 ya. Yang lagi nonton, mencatat, dan pasang automatic order buy, harusnya sudah buy ya. Jadi selama di atas 6.750 menutupannya ya, dia masih cukup bagus untuk potensial untuk breakout ke atas 7.575 ya. Jadi dia masih rebound di sini ya, berjuang untuk rebound. Belinya bertambah saja. Kalau mau buy sekarang, boleh-boleh saja pasang stop loss-nya di area 6.750. maksimum di 6.575 ya. Itu stop loss-nya. Kalau buy on Winkless memang saya gariskan 3 area ya. 1, 2, 3. Nah ini yang pertama sudah kena rebound ya. Harusnya sudah buy ya. Seperti itu ya. Jadi kalau yang masih ragu-ragu ya tunggu di bawah boleh saja ya. Tapi perlu diingat di sini ya. Kalau dia turun di bawahnya 6.200 ya. Kita jangan buy on Winkless lagi ya. Ada kemungkinan dia bisa low-yew lagi ke 5.000 ya. Jadi harga saham itu kalau dia sudah turun di level tertentu ya. Dia bukannya kemungkinan naik lagi nggak? Nah kemungkinan naiknya makin kecil ya. Seperti itu ya. Jadi teorinya kalau seperti lantai bangunan ini mungkin lantai ke-6 ya. Kalau dia turun lagi ke lantai ke-5. Turun lagi ke lantai ke-4 ya. Kalau dia sudah turun lagi ke-4 ya. Kemungkinan dia akan turun lagi sampai lantai dasar ya. Seperti itu ya. Jadi kita sih jangan terlalu optimis ya. Yang penting realistis ya. Ini garis-garisnya sudah saya berikan. Kalau tambah lagi naik ke atas 7.75. Tambah lagi. Atau yang mau buy high sel air. Break out ke atas 7.75. Buy. Berikutnya setiap kelipatan 25 rupiah atau setiap kelipatan 50 rupiah. Tambah lagi ya. Naik ke atas 7.400. Tambah lagi. Naik ke atas 7.5. 7.75. Take price berikutnya di 7.950. 8.975. Dan 9.450. Jadi masih cukup bagus uptrendnya. Ini istilahnya sekarang posisinya sideways atau konsolidasi di jalur uptrendnya ya. Jadi masih cukup wajar. Jangan terlalu takut. Yang penting pasang peristop. Rastopos ya. Orang lebih seperti itu ya. Oke berikutnya BABP. Hari ini bangkit Pak Sunar. Yang kalau sudah pernah saya gambarkan figurasi titismennya ya. Ini dari swing low disini. Dan swing high nya ya. Ini memang belum saya gambar. Eskarisnya belum saya rubah ya. Waktu itu kan dia right issue ya. Jadi kalau kita lihat disini. Ini dia intinya ya. Selama dia bertahan di atas 220. Dia masih ada harapan. Jadi kalau mau buy Pak Sunar. Kira-kira boleh buy langsung sekarang enggak? Ya kita lihat dulu ya. Arahnya ya. Dia turun, naik, turun sideways, turun sideways ya. Usah naik dia gagal. Turun, naik ya. Malah turun dia low low disini ya. Jadi sebenarnya ya. Walaupun hari ini naiknya tinggi. Sebenarnya sih masih resiko ya. Tapi yang mau spekulasi buy. Buy sekarang boleh aja. Saya pasang stop loss nya di 220 dan 210. Jadi belinya bertahap. Naik ke atas 260. Tambah lagi ya. Ini saya sudah gambarkan. Naik ke atas 286. Tambah lagi. Dan seterusnya. Menurut saya amannya sih. Tunggu aja kalau dia naik ke atas 304 ya. Ini saya sudah pernah sebutkan ya. Naik ke atas 304 buy. Naik ke atas 320. Tambah lagi. Naik ke atas 340. Tambah lagi ya. Kalau dia masih di bawahnya 304. Sebenarnya dia masih resiko turun lagi ya. Karena ini arahnya masih downtrend ya. Ini sebelumnya saya sudah gambar garisnya ya. Ini saya gambarkan lagi. Ini arahnya masih ke bawah. Karena begitu dia rebound. Dia tidak berhasil tembus ke atas 286. Malah lower low di sini ya. Jadi belinya sangat terlalu banyak. Kalau mau spekulasi bayang minatnya sekarang ya. Pasang stop loss nya di 220 dan 210 ya. Kalau saya bilang sih. Terserah Anda. Kalau misalnya mau pasun. Saya takut. Tunggu amannya ya. Tunggu naik ke atas 304 aja. Atau paling cepat ya. Naik ke atas 260 lah ya. Kalau mau buy ya. Naik ke atas 260 by. Nanti setiap kelipatan 20 rupiah. Tambah lagi atau ikutin garis-garis yang sudah saya berikan ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Terus terang terakhirnya dia masih turun ya. Jangka pendeknya ya. Ini jangka panjangnya. Selama dia bertahan di atas 220. Sebetulnya dia masih cukup bagus ya. Seperti itu ya. Masih. Tersilainya masih ada harapan lah ya. Seperti itu ya. Kurang lebih cukup untuk BHP. Berikutnya untuk ASI. Sering saya paling suka ya. Hari ini naik. Saya bilang ke saya. Eh Pak Senar. Naiknya kok. Apa. Naiknya cuma sedikit banget gitu ya. Kapan naiknya kok masih belum naik lagi gitu ya. Ya saya sudah sebutkan. Bayang witnessnya memang di sekitar raya 5.800 ya. Selama dia bertahan di atas 5.800 dan 5.600. Sebenarnya untuk ASI masih cukup bagus. Sampai dengan awal tahun depan ya. Ini sudah saya bahas di analisa saham untuk investasi tahun 2022 ya. Jadi yang barusan kenal dengan channel saham profit. Kalau Anda di halaman youtube.com. Kemudian garis milik saham profit. Di playlist yang keempat. Itu ada playlist analisa saham investasi untuk 2022 ya. Saya sudah berikan 3 video. Nah kok nggak ditambah lagi. Ada yang tanya seperti itu kan. Ya nanti rencananya saya akan mengadakan market outlook ya. Pilihan Samsung Potential. Ini nanti tanggal 13 November 2021 ya. Sabtu ini ya. Jadi jangan lupa nanti saya informasikan pemberitawannya ya. Mungkin besok ya saya informasikan ya. Informasinya dan juga pendaftarannya ya. Silahkan jangan lupa join ya. Yang buruan daftar ya. Karena yang join sudah ratusan ya. Jadi sementara sih untuk yang grup saya dulu ya. Saya kasih kesempatan. Mungkin besok yang untuk umum ya. Seperti itu ya. Kurang lebih cukup lah ya untuk ACI. Di sini oh maaf belum saya bahas ya sampai kelompokan. Jadi kalau dia naik lagi ke atas Rp. 10000. Boleh tambah lagi. Naik ke atas Rp. 1100. Tambah lagi dan seterusnya ya. Selama di atas Rp. 5800. Ya masih cukup bagus ya. Memang naik turun-naik turun. Ini kelihatannya turun lagi Pak Sundar. Marketnya sudah mulai. Ya selama di atas Rp. 5800. Sebenarnya sih masih cukup potensial. Seperti itu ya. Jadi jangan terlalu takut. Tapi jangan terlalu agresif juga ya. Seperti itu ya. Oke berikutnya untuk Antam. Antam bagaimana Pak Sundar? Ini covernya Antam. Antam ini setelah yang saya bahas ya. Jadi saya pernah sebutkan. Bioner di Rp. 2310 ya. Naik ke atas Rp. 2310. Pay naik ke atas Rp. 2350. Pay tambah lagi dan seterusnya. Ini ternyata Pak Sundar. Ini kok lesu lagi Pak Sundar. Jadi memang ya seperti itu ya. Tadi dulu ya Antam ya. Dia jalannya lemot ya. Habis naik turun lagi. Kemudian breakout lagi ya. Jadi garis-garis ini sudah saya berikan. Untuk memasang entry stop dan stop loss. Intinya ikutin aja. Yang belum punya ikut berikutnya aja. Naik ke atas Rp. 2410. Pay. Atau yang mau tambah lagi silahkan ya. Tunggu naik ke atas Rp. 2410. Berikutnya naik ke atas Rp. 2470. Tambah lagi. Naik ke atas Rp. 2540. Tambah lagi dan seterusnya. Yang sudah punya pasang aja stop lossnya di Rp. 2350 dan Rp. 2310 ya. Mau buy on the market sekarang? Sebenarnya boleh aja. Tapi jangan terlalu banyak ya. Nanti naik ke atas Rp. 2410. Tambah lagi. Naik ke atas Rp. 2470. Tambah lagi dan seterusnya ya. Itu untuk Antam ya. Memang dari dulu dia sideways-nya dia lama banget ya. Kalau boleh saya sebut dia itu adalah king of sideways ya. Di sini kalau kita lihat. Ini stochasticnya sudah golden cross ya di sini ya. Jadi dia rebound ya. Jadi trading untuk Antam sebenarnya sih masih cukup mudah ya. Lihat aja stochasticnya kalau dia golden cross di area oversold ya. Biasanya sih kemungkinan naiknya lebih besar ya. Seperti ini ya. Di area oversold dia naik ya. Ini di area oversold ya. Ini dia naik. Seperti itu ya. Kalau tapi ini masih ada harapan naik ya. Jadi memang masih lemot ya istilahnya ya. Ya kita harus bersabar lah. Belinya bertahap aja. Jadi kalau tapi cukup ya untuk Antam. Berikutnya BCIC ya. Ini saya pernah singgung di yang bagian pertama ya. Dia memang akan mengadakan right issue ya. Untuk BCIC ya. Dia right issue-nya sih di harganya saya sudah sebutkan ya. Untuk BCIC itu rasionya 500 dibanding 227 ya. Jadi setiap 500 saham lama akan mendapatkan kesempatan untuk membeli 227 lembar saham baru. Di harga 330 ya. Jadi harga sekarang masih di bawahnya. Apakah berarti bakalan naik di atas 330? Kita nggak akan pernah tahu ya. Pokoknya garis-garisnya sudah saya berikan. Naik ke atas 298. Mau yang mau buy silahkan buy high sell air ya. Nanti berikutnya. Kalau mau tambah lagi naik ke atas 3384 atau 398 ya. Saya sudah berikan ya. Ini vibrasi retisman 23,6%. Nanti saya gambarkan lagi aja ya. Kalau dia naik lagi ke atasnya ini ya. Jadi naik ke atas 298. Buy. Naik ke atasnya ini. 330 tambah lagi. Naik ke atas 384 atau 398. Tambah lagi. Naik ke atas 70 tambah lagi. Dan seterusnya. Jadi ini terserang aja khusus bagi yang berani menanggung resiko tinggi. Kenapa? Karena sebelumnya dia tidak liquid ya. Volumenya dia memang suka timbul tenggelam ya. Ini naik. Volumenya naik juga karena right issue ya. Apakah bakalan bisa naik sampai seribu? Kita nggak akan pernah tahu ya. Kemungkinan selalu ada. Jadi pasang aja 3 stop last stop loss ya. Ini khusus bagi yang berani. Kalau nggak berani pilih sama yang lainnya. Kalau misalnya tunggu buy a weakness ya tunggu aja di 224. Misalnya kalau dia koreksi di bawah 224. Kalau dia berhasil ribun ke atas 224 ya silahkan buy ya. Kalau mantul ya. Istilahnya itu mudahnya ya. Kesimpulannya. Kalau selama di atas 224 dia masih ada harapan bagus ya. Seperti itu ya. Ini masih ada breakout ke atas 470 dengan targetnya sampai ke atas 1000 ya mungkin aja ya. Seperti itu ya. Tapi saya nggak pasti 100% ya. Nggak ada yang pasti di pasar saham ini ya. Kalau di pasar saham ada yang pasti ya. Semua orang sudah nggak perlu kerja. Tinggal trading atau invest di saham aja. Karena kan sudah pasti ya. Jadi kalau semuanya nggak mau kerja. Ekonominya nggak jalan nanti ya. Nggak ada yang mau jadi karyawan. Semuanya ada di rumah trading ya. Terus nanti jadi apa sektor realnya ya. Seperti itu ya. Kurang lebih cukup lah untuk PCIC ya. Berikutnya BRIS. Ini memang sideways-nya lama ya. Saya sudah punya. Memang masih belum untung ya. Terus terang aja average saya. Sebentar saya lihat kan. Untuk BRIS saya di average 2146 ya. Jadi masih loss ya. Jadi stop loss saya di 2000. Selama dia di atas 2000. Masih ada pelanggup breakout ke atas 2190. Dengan target breakout berikutnya ya. Ini kan di weekly-nya ya. Saya balik lagi ya. Target-nya dia di 2320 ya. Jadi ini sudah saya gambarkan. Naik ke atas 2190 tambah lagi boleh. Naik ke atas 2320 tambah lagi dan seterusnya. Yang sudah punya pasang aja trading stop-nya di 2100 dan 2000 ya. Atau pakai acuan 2010 itu garis saya. 2010-1965. Tapi di sini pakai 2000 aja ya. Swing low yang di sini ya. Tanggal 29 September ya. Kurang lebih cukup ya untuk BRIS ya. Masih ada peluang naik? Ada ya. Seperti itu ya. Memang konfabilisasi lama di sini ya. Tapi jangan lupa pasang trading stop dan stop loss ya. Untuk BRIS. Kemudian berikutnya untuk ADRO. ADARU Energy. Ini area Bayon Inggris saya sudah sebutkan ke 1715 ya. Artinya kalau dia berhasil rebound kita buy ya. Emang di sini berhasil Pak Sunar. Tapi di sini gagal Pak Sunar ya. Ya memang dinamika 3D seperti itu ya. Jadi kalau gagal turun ke bawah. Itu bukan berarti analisa sama Pak Sunar ngawur enggak ya. Ya ini kan analisa yang Pak Uniris di level keduanya juga sudah saya sebutkan ya. 1600 ke atas buy. Naik ke atas 1650 tambah lagi ya. Naik ke atas 1715 tambah lagi. Waktunya yang belum punya kalau mau buy ya tunggu sekalian breakout ke atas 1715. Buy ya. Targetnya di 1805. Naik ke atas 1805 tambah lagi boleh ya. Ya ada kemungkinan dia akan breakout ke atas 1970 ya. Jadi belinya bertahap aja. Jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif juga ya. Ya itu saran saya itu untuk ADRO ya. Kurang lebih sebentar saya hitungkan ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tadi di bagian pertama saya sudah bahas. Arto, BBCA, BBJB, Nato, KER, MDKA, BGTG, dan BNBA ya. Itu 8 saham. Kemudian sesi kedua saya bahasnya. AGRO, BBNI, BABB, ASII, Antam, BCIC, BRIS, dan ADRO ya. Jadi sudah 8 saham ya. Sudah cukup ya. Totalnya ada 16 saham. Memang yang dibahas banyak ya. Kenapa Pak Sudar kok banyak banget bingung? Sebenarnya nggak bingung-bingung ya. Ada orang yang suka harganya di bawah 1000. Ada yang sukanya harganya di bawah 500. Ada yang sukanya di buktasinya tinggi yang cepat naik. Itu saya sudah sebutkan ya. Seperti yang right issue ya. Seperti BCIC, BNBA, BGTG. Ya seperti itu ya. Kemudian suka yang big cap, blue chip. Ya bisa saja ambil BBCA, ARTO, BBNI, atau ASII ya. Jadi seperti itu ya. Yang suka komoditas mungkin bisa ambil Antam ya, MDKA ya. Seperti itu ya. Jadi pilihannya tergantung Anda lah ya. Jadi bukan membingungkan Anda, enggak ya. Ada juga yang maunya, Pak Sudar saya maunya yang seri A. Ya Anda pilih aja seri A ya. Seperti itu ya. Atau paling amannya yang paling buka rekening saham seri A ya. Kalau mau ya hubungin saya ya. Nanti saya bantu bagaimana cara pembukaan rekening seri A ya. Jadi kalau pakai rekening seri A, otomatis Anda yang beli adalah sahamnya seri A. Kalau enggak seri A ya enggak bisa beli ya. Kurang lebih seperti itu ya. Ya cukup ya. Di akhir video saya ucapkan selalu doa ya. Salam damai selalu. Kemudian salam sehat ya. Dan sejahtera selalu. Saya percaya bahwa berkat kita akan luar biasa ya. Kita akan berkati yang luar biasa. Amin ya. Terima kasih banyak. Selamat menikmati.